Nama saya Guritno Adi Sabutro, tapi biasa dipanggil Abi di sini di kantor. Jadi saya sebagai CTO dan co-founder Privy ID. Kalau kita ngomongin Privy ID, jadi singkatnya sebenarnya Privy ini adalah penyelenggara identitas dan tanda tangan digital yang kesah dan mengikat secara hukum. Jadi secara singkat seperti itu. Tapi kalau biasa kita menilai identitas dan tanda tangan digital itu seperti apa, mungkin kalau kita lihat identitas digital itu orang mungkin menganggap itu seperti login dengan Facebook, login dengan Twitter, login dengan Google misalnya seperti itu. Kemudian kalau tanda tangan digital, nah orang mungkin lebih gampang menilai bahwa tanda tangan digital itu adalah tanda tangan ketika kita orat-orat di layar iPad, kemudian kita scan atau kita tempel ke dalam dokumen elektronik. Jadi mungkin orang awam lebih biasa menilai bahwa identitas tanda tangan digital seperti itu. Wah, ini siapa bagi ini? Pada garangannya. Privy ID ini sebagai penyelenggara identitas dan tanda tangan digital yang kesah dan mengikat secara hukum. Jadi kalau kita bicara identitas mungkin orang akan lebih menilai identitas digital itu seperti login dengan Facebook, login dengan Google, login dengan Twitter, login dengan apapun lah misalnya. Nah, sedangkan dengan tanda tangan digital itu mungkin orang juga akan lebih menilai bahwa tanda tangan digital itu seperti kita orat-orat di layar iPad, orat-orat di layar handphone yang kemudian ditempel ke dalam dokumen digital, jadi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya identitas dan tanda tangan digital bukan seperti itu, Mas. Oke, sekarang baiklah dulu lagi, Mas. Awal, gimana sih awalnya sampai masih memutuskan untuk bikin Privy ID? Ya, tentunya kalau kita buat membuat atau membangun suatu startup itu kan mungkin awalnya adalah dari ide dulu, Mas. Ya kan, ide-ide kemudian kita lihat ide ini apakah sebagai solusi, solusi kita lihat lagi solusi dari masalah apa. Nah, saya kebetulan membangun perusahaan ini bersama partner saya namanya Marshall Pribadi, beliau adalah lulusan EVA UI yang memang sudah paham mengenai tentang identitas dan tanda tangan digital seperti itu. Sebenarnya undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang tanda tangan elektronik itu sudah ada sejak tahun 2008 gitu kan, di pasal 12 ayat 1 kalau nggak salah. Nah, jadi Marshall ini sendiri itu sejak menjadi mahasiswa, dia melakukan penelitian bersama teman-temannya gitu kan. Meneliti apakah di Indonesia ini sudah ada perusahaan yang memang memberikan layanan tanda tangan elektronik yang sah seperti dijelaskan di undang-undang tadi. Ternyata di tahun 2012, ya sudah 4 tahun dari terbentuknya undang-undang itu, belum ada satupun perusahaan yang memberikan layanan tanda tangan elektronik. Di akhir 2015, saya dan Marshall membangun Pribadi ini gitu. Nah, di awal mula kita membangun Pribadi ini, itu bukan produk yang sekarang gitu kan, tapi kita sudah melewati masa-masa di mana kita merasakan kegagalan dalam membangun sebuah produk. Siapa lagi mas? Pertanyaannya. Oke, itu sebelumnya sudah sempat kerja nggak atau emang dari sejak sekolah itu sudah berbisnis gitu? Ya, kalau saya sebenarnya sudah bekerja sejak saya menjadi mahasiswa sebenarnya. Jadi, waktu itu saya kuliah di salah satu kampus Lasta di Jogja, di semester 6, saya sudah kerja di salah satu perusahaan IT gitu. Jadi, bertemu Marshall dalam kondisi emang kita masing-masing masih kerja di perusahaan masing-masing. Yang akhirnya kita bertemu dan membangun perusahaan Pribadi ini. Kenapa mas memutusin buat pengen usaha sendiri ini? Ya, awalnya kan karena kita percaya bahwa, awalnya ini mas ya, awalnya bahwa ide yang kita ciptakan ini adalah solusi dari suatu masalah yang ada gitu kan. Misalnya dalam kasus, sekarang kan sudah mulai layanan-layanan atau institusi yang bergerak ke digital contohnya. Contohnya seperti perbankan, multifinance, kemudian sekarang yang lagi tren adalah perusahaan fintech gitu kan. Nah, dari contohnya sendiri kalau perbankan kita lihat sekarang pembukaan rekening itu sudah mulai online gitu. Jadi, dilakukan tanpa harus datang ke cabang, kemudian pembukaan kartu kredit, kemudian kalau untuk multifinance, untuk kredit motor, tanda tangan dokumennya. Dan fintech sekarang juga banyak yang peer-to-peer lending contohnya, penjam uang online gitu kan. Sekarang sudah mulai dilakukan secara online tanpa tatap muka sekalipun gitu. Kalau kita ngomongin keberhasilan dan kegagalan gitu kan, suatu proses dalam kehidupan gitu kan mas. Nah, kalau gagal sendiri ini sebenarnya lebih kami mengartikannya sebagai pelajaran gitu kan. Nah, sempat kita mengalami proses-proses seperti itu. Jadi, di awal itu kami memang memutuskan membuat suatu produk yang itu merupakan adalah suatu solusi bagi masalah yang ada. Nah, tapi akhirnya solusi tersebut bukan solusi yang sebenarnya gitu maksudnya. Itu kayak semacam asumsinya kami sendiri gitu bahwa, oh produk yang kami ciptakan ini adalah solusi dari masalah yang ada. Tapi ternyata ketika kita sudah bangun produk itu, kemudian kita sudah launching produknya, dan akhirnya kita melihat ternyata di pasar, di market memang kurang membutuhkan gitu. Jadi, itu salah satu kegagalan dari proses privadi yang sebelumnya. Jadi, kalau di struktur organisasi sendiri itu kan semakin kita bertumbuh gitu kan, artinya kita harus kayak merestruktur lagi organisasi kita gitu kan. Yang tadinya timnya kita kecil, kemudian tim kita bertambah menjadi besar. Nah, di situ kita harus kayak melihat nih posisi-posisi mana yang bisa dapat membantu saya sebagai CTO gitu. Kalau misalnya kan dulu waktu tim saya masih kecil gitu kan, saya langsung terjun ke tim-tim saya gitu kan yang menjadi developer. Tapi sekarang kondisinya adalah, saya juga nggak bisa lagi nih misalnya ngurusin puluhan developer langsung ke saya gitu kan. Artinya memang saya butuh posisi-posisi yang bisa membantu saya di pekerjaan saya ini gitu. Contohnya di divisi IT sendiri itu di privi kita bagi menjadi tiga departemen. Yang pertama software development-nya, yang kedua product development-nya, yang ketiga adalah infrastructur-nya gitu. Jadi, secara tim sekarang sudah memiliki emang posisi-posisi yang bisa membantu saya sekarang gitu. Ada berapa ini sih, departemen ini sih? Ada dari, sebenarnya sekarang lagi ada di, rubah lagi kan mas, tapi sebenarnya secara garis besar ada dari operasional, ada dari IT, ada dari tim marketing, dan ada lagi tim bisnis gitu. Oke, dari empat itu pasti kan masing-masing punya leadernya kan? Nah, itu gimana sih mas nantuin leader gitu? Dari mas di sini sendiri gimana cara, apa yang harus dilihat dari seseorang itu biar dia bisa jadi leader gitu? Iya, yang pasti tentunya adalah tanggung jawab ya mas ya. Kalau kita lihat emang orang ini bertanggung jawab nggak atas kerjanya selama ini gitu kan. Terlepas dari dia loyal atau nggak gitu kan. Ketika memang tanggung jawabnya emang terpenuhi, ya mungkin kita bisa lihat langsung ke seberapa loyal dia di perusahaan ini gitu. Tapi, paling banyak yang menjadi leader-leader di sini itu memang sudah mengenal preview dari awal gitu. Jadi, memang sudah kayak nggak bisa diragukan lagi sih loyalitasnya terhadap perusahaan gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.